Pemisah sebuah bus bermuatan puluhan penumpang terguling di jalur lintas barat Jalimbar, Sulawesi di Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya enam penumpang dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan intensif. Sebuah bus berpenumpang 24 orang mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalimbar, Sulawesi. Tepatnya di wilayah Lengke, kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Bus melaju cepat dari arah Mamuju Tengah menuju Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan supir bus tidak mampu mengendalikan kemudi saat berada di tikungan dan menyebabkan bus terguling. Kapolsek Kaluku, Ibda, Sirajudin mengatakan kecelakaan diduga akibat jalan yang licin karena hujan yang mengguyur di wilayah ini saat terjadinya musilah. Akibat kecelakaan ini ada enam penumpang yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu bis milik pemerintah desa Lembah Hopo, Kabupaten Mamuju Tengah dievakuasi polisi dengan dibantu oleh warga setempat. kemudian kondisi jalan itu licin karena mulai turun hujan, kemudian kecepatannya kira-kira sekitar kecepatan 60 dan di belakang kita juga ada tikungan sehingga ban selip dan menabrak perutuar jalan. Kurang lebih 24 rencana ke Majene, Kabupaten Majene. Ini dari kecapatan Karusa, Kabupaten Mamuju Tengah. Ada korban? Ada korban yang tadi sempat dibawa larikan ke rumah sakit. Terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.